oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kawan-kawan bila kesempatan kali ini saya akan membahas tuntas bagaimana cara kita membuat nemtek ini adalah nemtek dengan warna emas ini akan saya bahas mulai dari awal pembuatan sampai dengan sudah jadian oke ini saya bahas terlebih dahulu ya di bagian sini ini saya menggunakan akrilik putih akrilik putih kemudian di bagian atasnya itu saya menggunakan stiker ya stiker yang seperti ini ini stiker yang warna terak ya warna terak dan warna emas nah ini karena dia warnanya emas saya gunakannya warna emas ini kemudian saya potong saya letakkan di bagian sini di atas dari yang putih tadi kemudian saya potong menggunakan cutter dari pinggir-pinggirnya nah maka dia nanti akan di bagian atasnya adalah emas kemudian yang bagian hitam ini bagian hitam ini saya cetak menggunakan printer printer dengan tinta art paper kawan-kawan-kawan ya dengan tinta art paper tinta art paper yang saya gunakan adalah tinta GNG ya GNG more ya ini sudah saya pernah bahas sebelumnya di channel ini ya tinta art paper nah disini saya mencetaknya menggunakan stiker transparan ya stiker transparan nah ini bisa dicetak menggunakan printer inkjet ya bisa dicetak menggunakan printer inkjet seperti menggunakan tinta art paper ya nah ini jadi ini nanti ini ada stiker transparan jadi ketika kita cetak kita kelupas maka yang bagian belakangnya ini tidak kelihatan ya alias transparan ya jadi putihnya ini hilang kalau sudah kita cetak kemudian kita potong rapi kemudian kita tempel di bagian atas dari dari warna emas tadi ya dari warna emas tadi maka dia yang hitamnya akan kelihatan hitam tetapi yang bagian putihnya tadi akan tembus ke warna yang emas tadi ya emas ini ya oke untuk ukurannya ini saya kasih ukurannya untuk ukuran dari diameter hitamnya ini diameter hitam keseluruhannya adalah 7,5 cm dan 1,5 cm nah ini ukuran diameternya untuk ukuran hurufnya ya ini ukuran huruf yang menurut saya paling pas ya kalau dia besar ini yang paling pas sebesar-besarnya ini yang paling pas ini adalah ukurannya 22,9 cm kalau misalnya dia lebih panjang lagi nanti silahkan dikecilkan lagi tapi kalau dia hurufnya kecil maksud saya namanya pendek dikasih spasi saja tapi ini ukuran adalah yang menurut saya yang paling pas besarnya ya ini dikasih spasi saja seandainya namanya nama singkat ya mesinnya belt piece saja makanya B spasi E spasi L seperti itu ya jadi dia di bagian tengah sini oke kalau sudah kita buat namanya tadi kemudian kita lanjut cetak kita lanjut cetak di printer dengan tinta art paper kenapa harus tinta art paper karena biar dia tidak mudah luntur dan tidak mudah pudar ya walaupun dia di dalam resin itu ada kemungkinan untuk pudar kalau dia tinta-tinta biasa ya jadi dianjurkan pakai tinta art paper kawan-kawannya nah disini saya sudah sudah dicetak kalau sudah dicetak dipotong kemudian dipotong dipaskan hitamnya tadi kemudian ditempel pas di tengah-tengah ini ya pas di tengah-tengah ini untuk metode penempelannya kawan-kawannya metode penempelannya itu kalau misalnya dia dia kelupas seperti ini kawan-kawannya tuh lupa seperti ini dia kita potong dulu sih potong kesini kemudian di bagian ujung kesini nanti kita sisakan kita potong sedikit baru kita tempel kita potong sedikit di bagian belakangnya kan kemudian kita tempel kalau sudah pas lurus baru kita tarik ke ini sampai penuh jadi dia memang rapi benar-benar rapi kawan-kawannya oke kemudian kalau sudah ditempel tinggal kita pasang resinnya saja untuk ukuran resin saya menggunakan yang 3 banding oke untuk resin saya biasanya menggunakan yang resin yang bandingnya 3 banding 1 nah untuk pengetahuan ya di dalam Tokopedia atau dimana-mana itu banyak resin jadi resin ada yang perbandingannya 1 banding 10 seperti itu jadi yang dianjutkan adalah resin yang dibanding yang perbandingannya adalah 3 dibanding 1 oke kalau sudah dibuat resinnya kemudian baru kita tumpahkan di atas sini di atas sini oke untuk perbandingannya ini itu bisa kawan-kawan bisa pakai suntikan ya kalau saya pakai suntikan jadi misalnya suntikannya yang biasanya 3 kemudian yang penggerasnya adalah 1,2 saya biasanya seperti itu kemudian saya aduk-aduk dan saya tumpahkan di sini oke untuk yang satu ini biasanya ini adalah 1,5 ya 1,5 kemudian untuk yang penggerasnya adalah 7 saya biasanya 6 ya 6 oke kalau sudah kelas nanti biasanya keringnya sekitaran 2 harian ya 2 harian ini sudah kering kalau sudah kering disininya kita bisa menggunakan peniti ini lemnya adalah menggunakan lem lem cina lem cina lem korea lem korea ini untuk peniti kemudian kalau untuk magnet seperti ini kawan-kawannya ini sudah ada sudah ada double tipnya jadi tinggal dibuka saja kemudian kita tempel disini disini sudah ada magnet 9 juta nah ini bisa kalian beli juga di Tokopedia oke kawan-kawan mungkin sampai segitu saja ya jadi semoga cukup bisa dibengerti ya kawan-kawan ya oke terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati